Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudlala Wa man yidlil falahadiyala Ashahadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika la Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba' Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita berada pada penghujung bulan ini Bulan Rejab Dan Biasanya pada Tarikh yang seperti ini Ramai yang akan menyebut tentang peristiwa penting iaitu Al-Isra' wal-mi'raj Peristiwa Al-Isra' wal-mi'raj adalah peristiwa yang penting Namun Dari segi Ahli-ahli sirah Ahli-ahli sejarah Mereka tidak dapat Mengenal pasti Bilakah sebenarnya Tarikh Ataupun hari bulan Berlakunya Isra' wal-mi'raj itu Ia berlaku Yakin Tapi apakah The exact Date Tarikh yang sebenar Tidak dapat ditentukan oleh ahli-ahli sirah Para pengkaji sejarah Sebahagian mereka menyebut 27 Rejab Sebahagian mereka menyebut Tarikh-tarikh yang lain Salah satu sebabnya Ialah kerana Nabi SAW Tidak menjadikan pada tarikh tersebut Apa-apa amalan khusus Kalau Nabi jadikan ia amalan khusus Tentulah orang tak akan Lupa dan orang akan tahu tarikhnya Oleh kerana tak ada amalan khusus Macam hari raya Ada amalan khusus Jadi kita tahu Peristiwa-peristiwa yang mana Raya haji ke Raya fitur ke Ayam tashriq Ini semua Disebut secara jelas Tarikhnya Yang lain daripada begitu Seperti Isra' dan Mi'raj Tak disebut Tetapi peristiwa Isra' dan Mi'raj Ialah peristiwa yang penting Kerana peristiwa Isra' itu Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam suratul Isra' atau surah Bani Israel Subhanal ladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawla Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya Asra bi'abdihi yang telah menjalankan hamba Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Nama Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam Sebagai Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammad Rasulullah Tetapi di dalam ayat ini Dia tidak menyebut nama Subhanal ladhi asra bi'abdihi Maha suci Tuhan yang menjalankan Muhammad Tak Maha suci Tuhan yang menjalankan Subhanal ladhi asra bi'abdihi Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya Tidak Yang menjalankan Rasulnya Tak Disebut Subhanal ladhi asra bi'abdihi Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya Maksudnya Muhammad tidak mempunyai apa-apa kuasa Di dalam hal ini dan selainnya Yang memiliki kekuasaan yang mutlak ialah Allah Azza wa Jal Muhammad itu hanya dijalankan Maka disebut perkataan hamba Bagi menyedarkan kita bahawasanya Segala keajaiban ini Baliknya kepada Allah Azza wa A'ala Itu peristiwa isra' Perjalanan daripada Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Dan peristiwa mi'raj Ialah peristiwa daripada mana Masjid Al-Aqsa Menuju ke Sidratil Muntaha Penghujung Sidrah Sidrah ni pohon Pokok Pohon bidara tu kita panggil pokok sidr Yang ni Pohon yang paling penghujung Bagi penciptaan ni Di mana Lepas daripada itu tak ada dah Itulah yang hujung Dan Nabi SAW Dibawa Pergi kepada yang paling hujung Bagi satu perjalanan Yang dahsyat Bila perjalanan ini berlaku Walaupun tarikhnya Secara hari bulannya Tidak dapat diberikan keperusan Secara putus Oleh ahli-ahli sirah Tapi kesemua mu'min Meyakini Dengan pasti Berlakunya peristiwa isra' Dan mi'raj Ruh Nabi Dan jasad baginda Bukan ruh sahaja Kalau ruh sahaja Bagaikan mimpi Itu semua Taklah menjadi sesuatu yang Luar biasa Tapi apabila Ruh dan jasad yang pergi Melalui peristiwa ini Setelah Nabi SAW Sebelum itu Menghadapi Keadaan-keadaan Yang berbagai Meninggalnya Abu Talib Walaupun di sisi Majoriti Ahlu sunnati wal jamaah Abu Talib meninggal Dalam keadaan Dia tidak menerima Islam sebagai agamanya Tidak mengucapkan Dua kalimat syahadah Tetapi Abu Talib Di dalam sepanjang Rekodnya Semasa dia hidup Dia He was A protector Of our prophet Sallallahu alaihi wa sallam Di sudut manusia Masyarakat Abu Talib adalah Pelindung Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Quraish nak buat apa? Abu Talib Guna kedudukannya Malu mata Orang kata Dengan Abu Talib Tak berapa berani Nak langgar Nabi ini Kenangkan Abu Talib Orang yang ada Kedudukan Seorang yang dihormati Di dalam Masyarakat Abu Talib Meninggal Khadijah Isteri Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bukan saja Seorang yang sentiasa Akan bersama dengan Nabi Kerana insan Nabi itu insan Innamaya Basyar Kata Nabi Sesungguhnya Aku ini manusia Bila ada Khadijah Khadijah Selalu memberi support Kepada Nabi Dia tak pernah Bagi Nabi Jatuh perasaannya Apa-apa berlaku Sentiasa Perkataannya Berpihak Kepada Nabi Sentiasa Membela Nabi Bukan saja Membela Dengan perkataannya Dirinya Ungkapannya Khadijah itu Membela Nabi Dengan hartanya Kerana dia juga Orang yang ada harta Khadijah Juga wafat Khadijah wafat Dua orang yang sangat penting Di dalam hayat Nabi Telah wafat Sahabat-sahabat pula Ramai yang Ditintas Sebahagian mereka Pergi ke Taif Sebahagian mereka Pergi ke Habisah Yang tinggal Berhijrah Ke Habisah Ja'far Pergi ke Habisah Umus Salamah Pergi ke Habisah Osman Pergi ke Habisah Ramai Pergi ke Habisah Tuan-tuan Zaman sekarang Kita ni Kalau kawan-kawan Kita nak pergi jauh Kata aku kena pindahlah Dia orang buat Kat aku macam ni Kita bayangkan Kerana perjuangan Yang kita bawa Kawan-kawan Yang ikut Kita kena ambil Tindakan Walaupun kita tahu Bukan salah kita Bukan salah mereka Tapi tentulah Kita ada Suatu perasaan Yang berat Apabila melihat Kerana mendukung Perjuangan kita Orang terpaksa Meninggalkan Kampung halamannya Dihalau keluar Ataupun terpaksa Mencari tempat Perlindungan Ramai sahabat Ke Habisah Kalau sekarang Tak apa lah Sampai sana Nanti kontak lah Hantar email Dulu orang boleh Messenger Ataupun hantar Dulu apa SMS Sekarang dah tak ingat lah Bukan tak lama Boleh whatsapp Kedepat ni Tak tahu apa lagi Itu tak ada Kalau pergi Sementara nak sampai tu Bukan boleh tahu Flight Bukul berapa terbang Sampai buku berapa Pergi melintas Padang pasir Yang tak tahu Apa rencana musuh Di tengah Padang pasir Mereka sampai ke sana Pergi ke sana Tinggal Nabi Dan orang-orang Yang mampu Bertahan Di Mekah Setelah melihat Orang Mekah Pergi ke Taif Sekarang tuan-tuan Pergi ke Mekah Dia akan ada Trip ke Taif Saudi pun telah Develop Taif ni Ada hotel Cantik Tapi dulu Taif Terkenal sebagai Ladang Buah-buahan Karena dia lebih Sejuk Lebih tinggi Sejuk Dan banyak Buah-buahan Yang elok-elok Ada di Taif Nabi pergi Ke Taif Saya ringkas Bukan nak cerita Peristiwa ni Di Taif Orang Taif Tak terima Setiap Pintu Pemimpin Taif Yang Nabi Ketuk Bukan saja Mereka Menghalau Nabi Bahkan Menyuruh Anak-anak Budak-budak Mereka Melontar Nabi Dengan batu Sehingga Tidak tinggal Lagi di tubuh Nabi Melainkan Kesan Tarah Lontaran Orang Taif Lari Membawa Diri Dalam Doa Yang selalu Saya baca Dan tuan-tuan Baca Walaupun Riwayatnya Mursal Tapi disebut oleh Ahli-ahli sirah Hatta di kalangan Ahli-ahli hadis Menyebut Riwayat ini Allahumma inni Ashku Ilaika Da'afa Kuwati Waqillata Hilati Wahawani Ala An-nas Anta Rabbul Mustad'afina Wa Anta Rabbih Ya Allah Aku Mengadu Kepadamu Lembahnya Kekuatanku Sedikitnya Helahku Dan Hinanya Aku ini Di kalangan Manusia Engkau Adalah Tuhanku Engkau Adalah Tuhan Orang-orang Yang ditindas Engkau Adalah Tuhanku Ila Man Takiluni Kepada Siapa Kau Nak Serahkan Aku Ini Ila Ba'idin Yatajah Hamuni Am Ila Aduwin Mal Laktahu Amri Kepada Orang Jauh Yang Tidak Mau Memperdulikan Aku Ataupun Kepada Musuh Yang Kau Jadikan Mereka Itu Menguasai Urusanku Dalam Keadaan Diri Berdarah Luka Orang Mekah Tak Mau Orang Luar Baling Dengan Batu Pergi Dengan Anak Angkatnya Bersenderian Di tempat Orang Makan Tak Ada Tempat Perlindungan Tak Ada Bawa Diri Di Baling Bukan Oleh Orang-orang Dewasa Kanak-kanak Di Jalanan Seorang Nabi Seorang Rasul Yang Ditabalkan Oleh Allah Pada Siapalah Kau Nak Serahkan Aku Ini Wahai Tuhan Nabi Tidak Berputus Asa Tapi Ini Munajat Ini Adalah Rintihan Tapi Nabi Kata Jika Engkau Tidak Murka Kepadaku Tak Kisahlah Apa Nak Berlaku Berlaku A'udhu A'udhu B'nuri Wajihikal Ladhi Ashraqat Lahu Zuluman Wa Saluh Alayhi Amru Dunia Wal Akhir Aku Berlindung Dengan Wajahmu Wahai Tuhan Yang Dengannya Diterangi Kegelapan Kegelapan Dibaiki Dengannya Urusan Dunia Dan Akhirat Laka Utbah Hatta Tardah An Tunazzila Alaya Ghadabak Aw Tahilla Alaya Sakhatak Aku berlindung Dengan Wajah Cahaya Wajahmu Aku berlindung Dengan Cahaya Wajahmu Itu Daripada Diturunkan Kepadaku Marahmu Dihalalkan Kepadaku Murkamu Laka Utbah Hatta Tardah Walaka Utbah Ba'ad Ridah Wala Hawla Wala Quwata Illabillah Pada Mula Pengharapan Sehingga Engkau Ridah Tidak Ada Daya Dan Tidak Ada Upaya Melainingkan Dengan Ya Allah Balik Ke Mekah Dalam Perasaan Yang Demikian Orang Mekah Tak Benarkan Nabi Masuk Tak Boleh Masuk Rumah Sendiri Kampung Kena Mekah Ini Nak Masuk Kena Ambil Permisen Daripada Kepimpinan Nabi Terpaksa Mencari Muta'im Bin Adi Kafir Quraish Tapi Sudi Untuk Melindungi Nabi Muta'im Bawa Anak-anak Dia Benarkan Nabi Pembesar Mekah Tanya Kau Ni Dah Jadi Sekadar Nak Lindung Ataupun Kau Dah Jadi Pengikut Bal Mujir Aku Lindung Dia Dalam Suasana Yang Sugul Yang Seperti Itu Dalam Mehnah Yang Berat Seperti Itu Ini Bukan Da'wah Sekadar Nak Ajar Orang Naik Terpentas Berzikir Beramai-ramai Tapi Inilah Da'wah Mengajak Manusia Mengubah Sistem Hidup Mengubah Cara Hidup Kalau Sekadar Nabi Kata Tak Ada Apa Aku Hanya Nak Ajak Kamu Berzikir Ramai-ramai Jangan Dengan Aku Lepas Pada Itu Kamu Nak Sembah Pokok Kepala Pun Tidak Niat Allah Je Nak Semelih Atas jabatan Nak Semelih Bawah Jabatan Pun Tak Nabi Menyebut La Ilaha Ilallah Tidak Ada Ilaha Melainkah Allah Memutlakkan Peribadatan Hanya Pada Allah Dan Menolak Selain Daripada Dalam Kesugulan Keadaan Yang Seperti Itu Dalam Keperitan Yang Seperti Itu Allah Menghadiahkan Untuk Nabinya Peristiwa Isra Dan Mi'raj Satu Jemputan Untuk Datang Menyaksikan Apa Yang Telah Berlaku Di Alam Ini Supaya Tidak Hanya Terkongkong Dengan Environment Mekah Nabi Pergi Ke Baitul Maqdis Menaiki Burak Sampai Ke Baitul Maqdis Dan Riwayat Bukhari Muslim Imam Ahmad Al-Hakim Jika Dirangkumkan Riwayat Riwayat Itu Menaiki Kenderaan Yang Tidak Pernah Manusia Naik Sampai Kesana Berjumpa Dengan Para Ambiya Supaya Dapat Merasakan Perjuangan Ini Bukan Hari Ini Dan Berakhirnya Di Sini Perjuangan 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 Yang telah Bermula Sejak Kejadian Manusia Ia Berkesinambungan Sehingga Akhir Zaman Dan Setiap Yang membawanya Telah Membayar Harga Yang Mahal Dibenci Oleh Kaumnya Dimusuhi Dan Disakiti Dikutuk Dan Dihina Bagi Membolehkan Manusia Akur Kepada Sistem La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Ataupun La Ilaha Ilallah Tidak Ada Ilah Malaikan Allah Bagi Rasul-Rasul Yang Sebelum Daripada Itu Kemudian Naik Kesedera Termuntah Melihat Alam Yang Selama Ini Dia Beritahu Kepada Orang Alam Yang Dia Rasai Sendiri Manusia Tidak Boleh Terkongkong Dengan Alam Yang Dia Lihat Tapi Pergi Kepada Alam Yang Lain Dimana Padanya Ada Syurga Pergi Kesedera Termuntah Melihat Apa Yang Tak Dilihat Oleh Mata Kasar Kemudian Nabi Sallallahu 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 Ada Ada Benda Baru Ayah Muhammad Nabi Kata Ya Semalam Aku Pergi Ke Baitul Maqdis Naik Ke Dangit Kemudian Abu Jahar Kata Kemudian Pagi ni Kau Ada kat Sini Ya Nabi Abu Jahar Ni Dia punya Dia tak Tunjuk Kata Dia tak Setuju Dia relax Dia kata Muhammad Kalau aku panggil Orang ramai Kau mahu tak cerita Benda tadi Yang kau cerita Kek aku Nak cerita Aku cerita Abu Jahal Sanggup Pergi buat Jemputan Ceramah tu Dia panggil Semua orang Supaya datang Orang berkumpul Abu Jahal Dengan Nabi Seolah-olah Abu Jahal Dengan Nabi lah Di pentas tu Dan Abu Jahal Kepada Ya Muhammad Hadis Kaumak Mahad Destani Ya Muhammad Cerita pada Kaumu Apa yang kau Ceritakan Aku tadi Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menceritakan Apa yang Telah Diceritakan Ada yang Tepuk Dair Ada yang Tepuk Muka Ada yang Tepuk Kepala Ada yang Tergelak Macam-macam Ada yang Kalau menurut Riwayat Akshay Ada yang Dah nak beriman Batal Tuan-tuan Kalau kita Cerita Hal itu Pada zaman ini Ini selalu Saya cerita Sejak dulu Ceritakan Anak-anak kita Semalam Abah terbang Pergi Oh dia kata Mesti Abah tengok Film ni kan Pasal sekarang ni Orang tak Walaupun benda tu Kita tahu Tak berlaku Tapi oleh Kerana Khayalan itu Tak pelik Orang banyak Film-film Macam-macam Superman Apa Macam-macam Jadi manusia Dah berkhayal Manusia Dan kemudian Manusia Tahu Ada Kabar terbang So untuk Satu orang cerita Walaupun orang tersenyum Kita biar betul Kau ni Tapi khayalan Itu Sampai Tentu faham Maksud saya Orang kata Dapat khayal lah Zaman tu Tak ada TV ke Apa Tak ada Hanya manusia Deal Dengan apa Yang mereka Dengar Dan mereka Lihat Bila Nabi cerita Benda ni Sesuatu Yang besar Sesuatu Yang tak Tercapai Oleh Khayalan Mereka Kita Mungkin tak Benarkan Tapi Tercapai Khayalan Kita Tak Tercapai Oleh Khayalan Mereka Nabi Struggle Dengan Orang-orang Yang Percaya Dan Tak Percaya Demikian Itulah Da'wah Walaupun Ada Hadiah Untuk Da'wah Tetap Ada Cabaran Untuk Da'wah Sesiapa Yang Masuk Kemudian Dia Tak Nak Cabaran Aku Nak Cerita Apa Yang Suka Apa Yang Gelak Apa Yang Boleh Bagi Sampul Ke Aku Itu Entertainment Da'wah Membawa Misi Mengubah Apa Yang Salah Dan Membetulkan Apa Yang Tidak Betul Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Nabi Dan Itu Yang Menyebabkan Baginda Menghadapi Jabarannya Sekirah Saya sebut Peristiwa Itu Tidak Nanti Habis Jadi Ceram Tentuan Mana Kitab Tentuan Saya Tengok Ada Kitab Di situ Yang Tiga Biji Empat Biji Semua Dah Ambil Kitab Oh Yang Apal Tak Hadis Yang Berikutnya An Umar Radiyallahu Anhu An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Laysa Ala Man Khalfal Imami Sahau Hadis Ini Ialah Hadis Yang Dirwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bajjar Dan Dirwayatkan Oleh Al-Bayhaqi Dalam Sebahagian Naskah Dia kata Dirwayatkan Oleh Al-Tirmidhi Tapi Itu Tidak Tidak Tepat Tidak Tidak Benar Kerana Tidak Ada Hadis Ini Di Dalam Riwayat Termidhi Hadis Ini Adis Yang Daif Dulu Terjemahan Dia Tidak Tidak Maksud Tidak Kerana Kami Kata Hadis 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 Tak Ditulis Mereka Tak Ambil Hadis Dia Tak Dipercayai Laisa Bishayyid Kata Ibn Ma'in Yahya Bin Ma'in Yahya Bin Ma'in Ini Imam Ahmad Sahabat Baik Tapi pada Ujung Hayat Dia Bukan Berpisah Tak Bersahabat Kalau nak kata Berkelahi pun Boleh juga Tapi Berpisah Sebab Isu Politik Ibn Ma'in Tak Tegas Pada Sisi Imam Ahmad Dengan Pemerintah Dalam Isu Khalqul Quran Tapi Di segi Ahli Hadis Dua-dua Ini Ahli Hadis Dulu Jalan Dua-dua Itu Yang Saya Kata Pergi Ke Satu Majlis Baru Tengok Satu Orang Duk Ceramah Haddazani Ahmad Wah Yahya Telah Menceritakan Kepada Aku Ahmad Dan Yahya Yang Yahya Bin Ma'in Nak Menunjukkan Hebatnya Ahmad Dan Yahya Bin Ma'in Imam Ahmad Heran Hadis Itu Ambil Daripada Dia Tapi Dia Tak Tahu Tanya Yahya Ma'in Tanya Ambil Mana Hadis Ni Dia Tadi Dah Bila Imam Ahmad Dan Yahya Bin Ma'in Dulu Bukan ada Facebook Boleh nak Kenai Muka Bukan dalam Berita Kata Ini Ahmad Bin Hanbal Ini Yahya Bin Ma'in Tak Ada Kami Sebuah Adik Oh Dia Kata Selama Ni Aku Dengar Cerita Ingat Ampa Pandai Rupanya Ampa Dua Bodoh Ampa Ingat Dua orang Ampa Saja Ahmad Yang Yahya Bin Ma'in Aku Ada Ahmad Dan Yahya Bin Ma'in Yang Banyak Maksudnya Dia Kelentong Saja Dia Panggil Nama Maksud Sanat Orang Boleh Bohong Boleh Bohong Nama Siapa Saja Sebab Itu Perlukan Rawi Yang Dipercayai Baru Dia Akan Menyebut Sanat Yang Dipercayai Kalau Riwayat Riwayat Lain Pun Cerita Hadi Palsu Bahawa Banyak Orang Boleh Buat Sanat Palsu Kharijah Bin Mas'ab Tak Diterima Riwayat Dia Bahasa Sebut Matruk Oleh Al-Hafiz Bin Hajar Di Dalam At-Takrib Kemudian Ada Rawi Yang Majhul Iaitu Abu Hussein Al-Madini Juga Majhul Jadi Kesimpulannya Riwayat Ini Tidak Di Tidak Di Tak Diterima Walaupun Riwayat Ini Secara Teknikal Hadis Tak Diterima Tak Diterima Tetapi Konten Riwayat Ini Benar Apa Dia Okey Saya Sebut Beberapa Keadaan Tentu Nak Kena Ingat Apabila Orang Makmum Duduk Di Belakang Imam Pertama Kalau Makmum Itu Pasal Hadis Ini Cerita Makmum Di Belakang Imam Kalau Makmum Itu Di Belakang Imam Kalau Dia Menyertai Salat Itu Daripada Awal Daripada Awal Maksudnya Imam Takbir Kita Pun Takbir Maka Makmum Wajib Mengikut Imam Dalam Semua Keadaan Imam Kalau Imam Terlupa Walaupun Makmum Tak Terlupa Makmum Ikut Dia Juga Selagi Imam Tak Batal Macam Hadis Yang Kita Baca Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Terlupa Untuk Tashahud 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 Awal Sahabat Ikut Ikut Dan Nabi Selepas Itu Bila Tanya Nabi Aku Dan Selepas Daripada Itu Nabi Sujud Sahud Sebelum Baginda Memberi Salam Makmum Pun Ikut Sujud Sujud Sahud Kalau Berlaku Apa-apa Sujud Sahud Berlaku Sebelum Bagi Salam Juga Sujud Sahud Berlaku Selepas Memberi Salam Kalau Kita Salat Dengan Imam Daripada Awal Kalau Imam Katalah Imam Yang Terlupa Kita Tak Terlupa Kita Ikut Kalau Dia Sujud Sebelum Salam Kita Ikut Kalau Dia Wujud Selepas Salam Kita Ikut Ok Ok Sebagi Saya Cerita Ini Hal Hal Makmum Kalau Sekiranya Makmum Ada Terlupa Misalnya Makmum Terlupa Terlupa Bacaan Tentu Sebagian Dalam Mazhab Kalau Terlupa Zikir Tentu Seperti Zikir Rokok Zikir Sujud Dia Juga Sujud Sah Ataupun Makmum Terbangun Imam Tak Bangun Lagi Dia Bangun Kemudian Dia Duduk Balik Adakah Makmum Nak Sujud Sah Dia Tak Kenal Kerana Dia Kena Ikut Full Version Sepenuhnya Imam Kerana Dia Mengikut Imam Daripada Awal Ok Kalau Makmum Mengikut Imam Secara Masbuk Kita Masuk Masuk Itu Rakaat Yang Kedua Kita Tak Tahu Apa Berlaku Bila Rakaat Yang Pertama Yang Kedua Kita Mari Mari Ini Imam Rakaat Kedua Nak Masuk Ketiga Kek Apa Selepas Daripada Itu Kita Tengok Imam Memberi Salam Selepas Daripada Itu Sebelum Salam Kita Tengok Imam Sujud Kita Tak Tahu Pasal Apa Dia Sujud Tapi Kita Makmum Pasal Kita Masuk Amat Tadi Kita Sujud Ketak Kita Sujud Ketak Kita Sujud Sebab Apa Dijadikan Imam Untuk Kita Ikat Kita Datang Lewat Rakaat Yang Kedua Ataupun Ketiga Imam Memberi Salam Selepas Imam Memberi Salam Baru Dia Sujud Karena Mungkin Tadi Berlaku Penambahan Rakaat Kita Tak Tahu Adakah Kita Nak Sujud Karena Sujud Dia Itu Setelah Imam Setelah Dia Memberi Salam Dia Bagi Salam Dulu Baru Dia Sujud Kalau Kita Ikut Daripada Awal Dia Bagi Salam Dia Sujud Sebelum Salam Atau Dia Lujud Selepas Salam Kita Mesti Ikut Tapi Kita Mari Sebagai Masbuk Ini Kes Kita Mari Sebagai Masbuk Kalau Kita Ikut Dia Bagi Bagi Salam Batak Batak Kita Tak Cukup Lagi Kita Baru Tiga Kita Baru Dua Maka Dalam Kes Yang Kedua Ini Kalau Dia Sujud Selepas Daripada Salam Kita Tidak Ikut Faham Tentu Ada Lagi Wabah Keadaan Surah Azan Tidak Terima kasih. 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 Yang tadi. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Tish. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 balik. Terima kasih. 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 Terima kasih.